Pemirsa antrian gas 3 kg kerap menimbulkan kericuhan bagi masyarakat Kuala Tunggal. Dalam beberapa hari terakhir ini, bagaimana tidak kericuhan ini terjadi? Karena masyarakat sekitar tidak mengetahui kapan waktu gas masuk di pangkalan. Sehingga ketika sedang antri gas 3 kg, gas dibeli pun tak kunjung dapat atau telah habis. Menanggapi hal ini pihak diskoperindak sebut, saat ini telah mendata kembali pangkalan dan kebutuhan jumlah gas di tengah masyarakat. Kebutuhan akan gas 3 kg di kota Kuala Tunggal cukup tinggi. Ini terbukti dari beberapa pangkalan ketika gas masuk, dalam hitungan jam saja pangkalan gas tersebut diserbu masyarakat. Sebab jika membeli gas 3 kg di pangkalan harga cukup murah, yakni Rp19.000 pertabungnya. Dan jika dibeli di luar pangkalan, maka gas 3 kg dijual di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 pertabungnya. Kita mendata berapa jumlah dan penyaluran, kemudian terkini permastikan. Kemudian yang kedua, harga pangkalan juga belum berubahan, masih tetap seluruh Rp1.000 pertabungnya. Penyaluran dari pangkalan ke masyarakat berjalan dengan norma yang baik, kemudian terdatang. Kemudian juga untuk tertib penyaluran ini, kita berharap masing-masing pangkalan, mungkin melalui nanti RT atau lurah, jamatan juga bisa mengetikkan kartu lah ya, kartu kendali. Supaya tidak ada pengambilan atau pembelian kabung gas ini yang berlebih. Meski demikian, terkadang pengawasan maupun ketertiban dalam mengantri gas luput dari perhatian pemerintah maupun instansi terkait seperti di Skoperindak. Desakan maupun kericuhan kerap terjadi ketika sedang antri gas 3 kg di sebuah pangkalan. Terkait hal ini, kabit perdagangan dan pasar di Skoperindak Tanja Barat tidak menampik jika antri gas kerap ricuh atau tidak tertib. Namun di tahun 2023 ini, langkah yang akan diambil di Skoperindak yakni dengan melakukan pengawasan dan menata kembali penyaluran gas sesuai dengan kebutuhan pangkalan gas tersebut. Sehingga gas 3 kg yang ada mampu tersalurkan pada masyarakat sekitar pangkalan dengan baik dan tidak terjadi kericuhan ataupun masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan gas 3 kg. Hingga saat ini, dari data di Skoperindak Tanjung Jabung Barat, terdapat 219 pangkalan gas dan 4 agen gas yang beroperasi di Tanja Barat. Meski demikian, Marhali meminta peran RT maupun lurah untuk dapat membantu pihak di Skoperindak dalam pengawasan. Soria Kurniawan, JAK TV melaporkan.